hmm gak ada siapa-siapa kan disini oke kamera sudah nyala hai semua saya cirno kalian pasti sudah tau gue cirno ya the strongest fairy ever ya kalian pasti kaget kenapa bukan aroh yang ada di video ini well aroh hilang hahaha baguslah kalau aroh hilang karena dia hilang gue bisa ambil alih channel ini kalian pasti bingung kan kenapa gue mau ambil alih channel ini karena hari ini adalah hari cirno ya kalian pasti sudah tau nine 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 99 oke jadi jadwal untuk video ini apa hmm bahasan toho bahas karakter oke bahas karakter toho oke jadi semuanya selamat datang di bahasan toho ya karakter siapa yang bakal gue bahas ini i siapa sih namanya nih i iku ikut na naber ha naber ikut naber ikut naber namanya jelek amat dah oke kita langsung saja ke pengenalannya jadi menurut skripnya aroh ini ikut naber ikut naber adalah utusan istana naga yang tugasnya mengamati suasana sehari-hari terus dia terkadang suka mempertanyakan kenapa manusia dan yokai itu suka bertarung sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka well ikut naber gue akan kasih tau ke lu kenapa manusia dan yokai suka bertarung karena mereka bodoh terus disini tertulis bahwa ikut naber merupakan seorang yokai or fish atau ikan raja herring or fish itu kayak gimana ya or fish itu yang kayak itu bukan sih yang ikan yang punya sisi sisi apa sisi gede tubuh besar terus punya sirip yang besar dan dia tuh suka makan-makan ikan lainnya gitu bahkan dia pernah makan ikan paus ya gue yakin itu or fish karena sirno gak pernah salah ya kan teman-teman karena ikan ini tinggal di laut yang paling dalam ikan raja herring ini jarang terlihat oleh manusia tapi terkadang terlihat terdampar di pantai sebagai bangkai oh jadi kalau si or fish or fish ya jadi si or fish ini kalau mau ke permukaan itu harus jadi tumbal dulu ya betul sekali jadi bangkai dulu jadi dia gak pernah lihat indahnya pemandangan di di apa di atas laut gitu ijo-ijo pohon-pohon ber kasian terus ikut naber pertama kali muncul sebagai boss di salah satu stage dari game toho 10-5 sor blablabla dah aduh ini tekstnya panjang banget ya oke selanjutnya ke personalitasnya yaitu tidak pernah mengambil peran utama atau malas aduh ternyata ikut naber ini orangnya malas gak kayak aku dong cirno peri terkuat di gensokyo rajin terus disini tertulis ikut naber ini orangnya selalu santai dan tidak tertarik dengan perilaku orang lain terus dia hampir tidak pernah bersikeras pada pendapatnya sendiri dan kebanyakan melihat apa yang dilakukan orang lain apa nih gue gak ngerti kok aku gak ngerti ya ini emang scriptnya terlalu gimana-gimana atau emang aku terlalu pintar untuk mengerti script aru ini emang aku emang terlalu pintar untuk memahami yang beginian hanya orang-orang bodoh yang bikin script kayak begini oke ya kita lanjut ke kemampuannya oh ada dua nih kemampuannya terus yang nomor satu itu membaca suasana jadi si ikut naber ini dapat membaca suasana di suatu tempat dan langsung beradaptasi dengan tempat tersebut wow berarti ikut naber ini suka apa ya memiliki pokoknya dia itu suka menyesuaikan diri di berbagai tempat atau berbagai lingkungan keren tapi tidak sekeren gua sih nah terus dia tidak mencoba untuk merusak suasana kecuali ada alasan yang sangat mendesak oke namun dapat dipahami bahwa setelah si ikut naber membaca suasana dia berani mengatakan hal-hal yang memberinya kedudukan mental dan emosional yang lebih tinggi daripada lawan bicaranya mental apaan emosional apaan ya ini kata-kata baru ya selain itu dengan kemampuan ini ikut naber bisa membaca pertanda akan munculnya gempak wih keren bisa begitu ya apakah cerno juga bisa seperti itu aduh aku harus berguru sama ikut naber ini membaca akan munculnya gempah terpasti keren lalu yang kedua meminjam kekuatan naga aku juga pengen bisa meminjam kekuatan naga biar saya bisa menguasai ginsokyo dan mengajak mereka bahwa 1 tambah 1 adalah 9 jadi di skrip ini tertulis kalau ikut naber bisa meminjam sedikit kekuatan dewa naga terus karena naga dikenal bisa menurunkan hujan petir dan badai mungkin inilah yang membuat ikut naber bisa memanipulasi petir sendiri woy udah kayak the flash udah kayak siapa tuh selain the flash siapa tuh yang bisa manis petir oh iya aquaman betul sekali keren oke akhirnya yang terakhir yang terakhir panjang banget tekstnya sumpah ini skripnya panjang banget terus penampilan ya penampilan jadi si ikut naber memiliki mata warna merah dia memiliki rambut pendek warna biru campur violet dan blablabla dah lah kalian bisa lihat itu penampilannya udah pokoknya dia pake topi pake baju pake rok dah mas rendang ya aduh aku udah capek udah terhancur capek jadi aku gak mau panjang-panjang aku juga gak mau lama-lama disini oke semuanya itu di pembahasan ikut naber dari cirno dem strongest fairy ever jangan lupa like semuanya like 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 semua gak like sekarang terus selain itu apalagi oh iya like video ini jangan lupa terus share video ini subscribe channel ini eh subscribe aja ini kan channel ini kan channel aru ya ah gak usah gak usah subscribe eh jangan subscribe jangan subscribe ya dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya ya eh loh kok lonceng eh gak 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 usah gak usah gak usah bunyikan loncengnya gak usah subscribe gak usah nyanyakan loncengnya oke mantap semoga aru gak nonton video ini atau atau gue akan dibunuh oke kalau begitu aku cirno sekian dari saya dadah 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 dadah